Pemirsa upaya pengelamatan Bank Senturi agar tidak jadi bank gagal berdampak sistemik dilakukan pemerintah pada akhir 2008. Langkah itu diambil karena krisis kekuatan global yang dipicu oleh penolakan pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan kepada Lehman Brothers. Ya, pemirsa berikut penjelasan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam tanya jawab dengan Jaksa Penuntut Umum di pengadilan TPKOR hari ini. Terkait masalah bank gagal berdampak sistemik tadi, apakah saat saudara menjabat sebagai ketua KSSK, saudara mendapatkan laporan tentang kondisi bank senturi? Pertanyaannya diulang lagi. Pada saat saudara menjabat sebagai ketua KSSK, apakah saudara pernah mendapat laporan tentang bank senturi? Saya mendengar pertama kali mengenai bank senturi, kalau dalam kapasitas sebagai KSSK adalah pada tanggal 13 November. Pada tanggal 13 November? 2008. Oke. Bagaimana, ini kan tadi saudara sebagai selaku ketua ya, bagaimana saudara bisa mendapatkan informasi itu? Bank Indonesia melaporkan atau meminta rapat, meminta untuk konsultasi. Meminta untuk konsultasi? Tanggal 13 November. Saya ada di Washington waktu itu, jadi diminta untuk telekonferensi. Oh iya, saudara diminta untuk telekonferensi tanggal 13. Akhirnya jadi telekonferensi jadi ya di situ ya? Di situ. Pihak dari Bank Indonesia siapa yang ada di situ? Bank Indonesia karena telekonferensi saya tidak lihat ya Pak. Oh tidak lihat? Iya dong. Tapi bisa nggak saudara berbicara sama siapa menaik? Oh ini siapa yang ngomong di situ saudara tahu? Ya dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia. Setahu saya yang saya sering dengar suaranya Ibu Fajriah, Pak Mulyaman. Oke. Terus apa yang dibahas dalam telekonferensi itu? Saya boleh memberi latar belakang. Boleh, silakan. Tahun 2008, bulan November, tanggal 13. Dua bulan sebelumnya, pada bulan September, dunia dilanda oleh suatu keguncangan karena keputusan oleh pemerintah Amerika tidak melakukan bailout terhadap Lehman Brothers. Sehingga seluruh dunia mengalami guncangan sangat besar. Itu terjadi bulan September. Karena persepsi terhadap seluruh sistem keuangan dunia mengalami guncangan sangat besar, tidak ada satupun negara yang pada saat itu tidak terimbas oleh guncangan tersebut. Maka disebutkan ini adalah krisis keuangan global terbesar di dalam sejarah dunia. Barangkali lebih atau bisa dibandingkan dengan pada masa terjadinya krisis pada tahun 1930-an. Di mana terjadi resesi dunia. Ancaman itu berasal dari efek psikologis. Karena sebetulnya krisisnya terjadi di Amerika, namun efek psikologis bisa merambat. Dan bapak-bapak bisa saja mengecek pada saat itu, di seluruh dunia terjadi kejatuhan harga saham. Di Indonesia, pada bulan Oktober, di mana kemudian dilahirkan Perpu, karena itu dianggap sebagai kegentingan yang memaksa, harga saham dalam sehari bisa jatuh lebih dari 10% sehingga harus ditutup atau yang mengalami auto-rejection. Untuk sebagai gambaran kepada jasa penuntut umum. Setiap 10% jatuhnya saham itu berarti kira-kira 10% dari 2.000 triliun. Itu kekayaan hilang. Nilai kekayaan hilang. Pada bulan November, harga saham jatuh 50%. Dari 2.000 triliun, nilai kapitalisasi hanya menjadi 1.000 triliun. Pada bulan November, suku bunga dari hutang pemerintah naik dari sekitar 10% menjadi 20%. Untuk sebagai gambaran, 1% kenaikan suku bunga itu pemerintah Indonesia tidak apa-apa. Kami semuanya di sini tetap melakukan pengelolaan ekonomi seperti biasa. Namun karena sentimen psikologis dari krisis dunia yang melanda seluruh perekonomian dunia melalui jalur pasar modal, pasar uang, psikologis. Maka seluruh nilai tukar jatuh 30%, harga saham jatuh 50%, suku bunga naik 10%. 1% kenaikan suku bunga untuk gambaran Bapak Jaksa, itu berarti beban APBN naik 1 triliun. Jadi hanya dalam waktu terjadinya krisis, APBN kita harus menanggung beban untuk pembayaran suku bunga sekitar 10 triliun. Apakah itu dianggap sebagai suatu ancaman krisis? Tentu saja. Kenapa? Karena seluruh lembaga keuangan, apakah dia mengalami penurunan penerimaan? Ataukah karena ketakutan di Indonesia tidak dilindungi oleh yang disebut penjaminan penuh? Sebagai reaksi dari terjadinya krisis ekonomi dunia itu, Bapak Presiden Susiloib Bambang Yudhoyono melakukan beberapa kali sidang kabinet untuk penanganan krisis. Pada dasarnya, instruksinya adalah Indonesia harus siap menghadapi krisis dan tidak boleh masuk ke dalam krisis yang akan mengakibatkan Indonesia masuk kepada program IMF. Itu instruksi Bapak Presiden. Bapak Wakil Presiden Saudara Yusuf Kala mengatakan boleh menangani krisis asal tidak diberikan yang disebut jaminan penuh atau blanket garanti kepada perbankan.